Ryan Garcia berhasil tampil dominan sejak ronde pertama dimulai. Ia berhasil memukul jatuh Emmanuel Tego di ronde kedua, namun Tego dengan cepat mampu bangkit. Tego tak memberikan Garcia kesempatan untuk menang melalui TKO. Walau ia tak henti-hentinya digempur oleh kerentetan pukulan dari Garcia, petinju berusia 33 tahun itu masih memiliki kecepatan serta stamina yang baik. Dominasi Garcia semakin terlihat di penghujung pertarungan. Puncaknya terjadi sekitar 2 menit tersisa di ronde 12, dimana Tego terlihat lebih banyak bertahan dari serangan dan sempat goyah oleh pukulan kanan keras dari Garcia. Hasil akhir memberikan kemenangan angka mutlak bagi Garcia dengan skor 119-108, 119-108, 118-109.